Intro Renungan Alkitab berjudul Ibadah Raya Masmur 81 ayat 1-5 Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit dari Asaf Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-soraklah bagi Allah Yaakub Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana Kecapi yang merdu diiringi gambus Tiuplah sangka kalah pada bulan baru Pada bulan purnama, pada hari raya kita Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel Suatu hukum dari Allah Yaakub Sahabat Alkitab Kita bisa ibadah sendirian di rumah Memuji Tuhan dengan Youtube Mendengar kotbah dari acara rohani Kristen di TV Namun, Allah memerintahkan kita melakukan ibadah raya Mengadakan suatu perayaan khusus bersama umat Tuhan lainnya Hari raya itu seperti pesta Ibadah raya adalah suatu perintah dari Allah Suatu gaya hidup baru Orang-orang yang sudah dibebaskan Allah Dari kehidupan lama yang berdosa Dalam ibadah raya, kita bukan sekedar menyanyi Tetapi memuji Allah yang telah menjadi sumber kekuatan hidup kita Bahkan, ibadah tersebut harus meriah, gembira, terpancar dari wajah kita Dengan segenap suara kita Dikatakan bersorak-sorailah, bukan bisik-bisik Jadi, meluapkan sukacita dan kegembiraan dalam ibadah raya adalah normal Fokus ibadah kita adalah Allah Memainkan alat-alat musik dengan baik Mendengarkan nada-nada yang merdu Daud mengangkat asaf dan keluarganya sebagai pemimpin pujian penyembahan dan pemusik dalam ibadah raya Satu tawari fasa 16 ayat 4-6 Asaf bukan sekedar ahli, tetapi memiliki hubungan baik dengan Allah Sehingga disebut sebagai pelihat atau sebagai nabi Di dalam 2 tawari fasa 29-30 Persiapkanlah diri rohani dan jasmani Latihanlah musik secara pribadi dan secara tim Itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum ibadah raya Kiranya renungan ini jadi berkat bagi kita semua Tuhan Yesus menyertai selalu Sampai jumpa di video selanjutnya